Mas Mas, gimana Mas Mas? Baik, sehat ya? Ternyata gak cuman temennya banyak juga ya, terjejaring gitu ya? Tersambung gitu ya? Itu karena beraket umur Mas Padahal kan umur saya masih 30-an ya 30-an ternyata Mas Mas, aku mengundang Mas-Bas kita di rumah 36A Ini kayaknya jadi best game banget nih kalau buat buku Korah Hafest Tehran Dimana-mana bikin sini gitu Betul, karena konfi juga Ada lukisan, ada barang jadul Untung orang-orangnya gak jadul Mas Mas, kita disini mau ngobrolin tentang buku Dan profesi Mas Mas sebagai Profesional Fotografer Siap Nah, udah baca bukunya kan? Sudah Udah baca buku ini kan? Sudah Udah ya? Gimana untuk buku? Oke, jadi gini Apa ya? Pertama-tama sebenarnya saya ini luruskan ceritanya tentang Profesional Fotografer itu Kesannya kalau Profesional itu kok malu jadinya Kita, anggaplah ini Kita senang jalan-jalan dan jalan mutret Oh ya, oke Senang jalan-jalan dan jalan mutret Betul Dan dari jalan-jalan dan mutret itu kebetulan banget kemarin Mas Andri bawa buku tentang Iran Kita itu kan selalu jadi misteri gitu Iya, iya Sesuatu yang menarik Banyak orang yang ngomong dia bagus Cuma dalamnya kayak gimana itu kita kan gak tahu Oke, oke Nah, sementara kalau kita misalnya memang penghobi fotografi gitu Pengennya ya jalan itu kan gak cuma menikmati suasananya Gak cuma menikmati ininya tapi juga dapet sesuatu gitu Oke Kalau dari sisi fotografer nih yang jalan fotografi Betul Karena ada orang yang jalan di fotografi foto-foto-foto gitu Betul Apa jepret makin banyak ya jepret makin banyak Betul Kalau Mas Bas itu tipikalnya kayak gimana gitu Kurang lebih juga gitu Cuma kita kan tetap harus tahu tempat-tempatnya gitu Yang ada hal-hal yang menarik apa Yang ada keramaian apa Misalnya di pasar ini ada apa Jadi kita sudah ada ekspektasi gitu Nah itu yang saya dapet dari bukunya Mas Andri gitu Oke Tapi kalau jalan di satu tempat gitu ya Misalnya anggap aja ke Teheran gitu ya Jalan sendiri atau berdua Kan belum tentu dapet momen yang sama Betul Nah sebagai fotografer tuh kalau nunggu momen itu Aha momennya kan Apa ya Harap-harap cemas juga gitu Betul Betul Ada lucknya disitu Ada faktor luck ya Oke Anggap aja udah baca buku saya Habis baca buku saya kesana Ter-trigger kesana Kemudian Mana yang dibilang di buku hukum Enggak ada Hanya gini mungkin kalau bagi saya pribadi ya Setelah baca bukunya Mas Andri itu Kita jadi ada ekspektasi gitu Oke Kalau misalnya kita ke Teheran ke pasar ini Katanya ada orang jualan ini Katanya ada ibu jualan ini Nah kita paling tidak ada ekspektasinya Kita melihatnya ke arah situ Jadi gak buta-buta banget kalau jalan Betul Mungkin juga ada tips-tips apa disitu disebutkan Yang bagus tuh jam berapa Ramihnya jam berapa Itu juga Berharga bagi kita Oke Oke Karena kemarin saya kebetulan baru dapet inquiry dari Fotografer Saya bilang jangan aja tuh sama Rekan kita kemarin Untuk 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 Ketriknya Oh karena saya udah pernah ke Talon Baru Saya mau sendiri nih Tolong kenalin dong saya sama orang lokal Nah kebetulan yang mau datang ini adalah Di tanggal Itu tanggal krusialnya Di sana Itu Yaitu Talon Baru Karena Talon Baru mereka Namanya Norrus Untuk daerah Sentral Asia itu Menjagikan waktu yang lebih Apa ya Lebih festive lah Saya bilang Lebih festive dibandingkan Kayak Idul Fitri disini Mungkin kan Analoginya sama kayak Idul Fitri disini Begitu Idul Fitri Dua minggu sebelum lebaran Sama dua minggu setelah lebaran Kurang udah rame Udah rame Udah rame Udah mahal Udah Cari transportasi udah susah Bahkan sekarang kan Hamil Udah Tiket mudik udah dibuka semua kan Betul Nah kurang lebih sama kayak gitu Ini membuat Orang kalau mau trip ke sana Di masa itu Itu Challenges lah Saya bilang Bisa orang yang gak ada Yang kanterin juga Gak ada Udah panah budik semua Cari makan susah Cari makan susah Karena memang ini ya Apa itu namanya Menarik gitu Jadi Ya kalau zaman dulu kan Kalau sekarang kan informasi Udah banyak ya Kita browsing aja Apa-apa dapet gitu Kalau zaman dulu itu kan Banyak Buku-buku travel book gitu loh Yang kayak Terry Plus Sapa itu Mereka punya Mereka punya Mereka punya Mereka punya Mereka punya Mereka punya Ini jadwalnya gini Kurang menarik gitu Oke Tapi kalau misalnya Baca buku seperti ini Yang banyak Kandungan Informasi lokalnya Tapi masih disusun Jadi satu cerita itu Lebih menarik Oke Itu yang membuat gak habis ya Betul Tadi malam saya ketemu sama ini Ternyata Ibu Janet Yang Foundernya Book Writer Dari Festival Dan beliau juga cukup pagi Sebenarnya Karena memang Gak banget Dia bilang Ini buku nya Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Wah Banyak sekali ya Buku Bahasa Indonesia Karena memang Marketnya Indonesia Ini memang Tidak banyak Refresi ini Memang hampir Saya boleh bilang sih Hampir tidak ada Biasanya kalau ditulis itu Jumlah religius Tentang rumi Tentang Ya rumi ya Padahal ya Relijian Okajar Yang Gili Life Itu hampir gak pernah saya Temukan sih Betul Bapak ada Ada Tentang Saya nulis Itu Tentang Situs di Iran Ada Tentang Geopolitik Ada Lalu gitu Yang harian nih Cinta ke pasar gak ada Betul Itu juga yang bikin Saya senang gitu Karena yang kebetulan dulu kan saya pernah belajar arsitektur Kalau mengenai arsitektur Iran, arsitektur Persia, arsitektur muslim pada zaman itu preferensinya banyak Hanya kisah keseharian di situs-situs itu kan gak ada gitu Kalau datang ke situ orangnya gimana, dinamikanya gimana itu gak ada Sementara arsitektur itu kan gak diem gitu harus ada Ada human ya, ada human yang di dalamnya Nah, kubuhan arsitektur sama orang ini Ada saya pernah ke satu kota di Kasian Yang saya bingung, ini rumahnya kok kayak malah kebawah mas Jadi kita tuh atas tuh kayak cuma kubah-kubah-kubah gitu Terus kita malah kebawah Ternyata sekarang saya di bawah tanah itu lebih dingin Kasian kota, kasiannya kota yang panas Oh iya iya, thank you mas Mohon maaf ya mas, ini kita sambil Jadi, makanya mereka kamar-kamar itu justru di bawah mas Di bawah tanah Gak selevel sama tanah Itu kayaknya mungkin semacam kearifan bongkal mereka menghadapi cuaca Iya cuaca Sama saya pernah baca, pas ngobrol sama orang arsitektur Kan cerita, kalo depan di akhir itu kan membawa kesunjukan masuk ke dalam rumah ya Jadi rumah jaman dulu kalo di akhir itu pasti ada kolam yang minta Oh iya iya, jadi dingin Jadi dingin Nah kayak gitu yang menarik mas Oke Sesuatu yang itu tuh unik Mungkin dulu ada sejarahnya, cuma sekarang sudah jadi implementasi yang biasa gitu Kadang-kadang kalo udah jadi implementasi kan hilang gitu Sedih awal Kayak jaman ini dong Kayak jaman kita dulu Wah kalo cari hotel yang ada internetnya Kalo sekarang Semua hotel pasti ada internetnya Bahkan udah gratis sekarang Iya Dalam kesan yang mas bahas sendiri Kalo jalan nih Jalan Apalagi sih yang menjadi interesting pointnya mas Bas Ya Kebetulan kalo Saya kan memang Sukanya itu Landscape Tapi landscape yang ada konteks manusianya juga Oke Jadi Kita pengennya Kalo misalnya ada satu tempat Kita sudah bisa memperkirakan Nanti Itu tadi dinamika manusianya kan Kayak gimana Jadi kita ngerti Misalnya ada satu tempat yang melompati Itu banyak Orang jalan Mau Bekerja Atau sebagainya Nah kita pengen nangkep gitunya Oke Ini ada satu scene ya Sebenernya saya jadi kebayang ini scene yang harus di Di catch on my photographer Kalau ke Iran Adalah datang pagi-pagi Hmm Karena di pojok-pojok kota Itu selalu Ada bakery Oh Toko kue Tapi jangan bayangkan Toko kue Kayak toko kue Di Indonesia yang ada etal saya gitu Iya Ini langsung Kuenya lagi di baking Iya Ada beberapa tipe kue Ada yang namanya Saneh atau Barbarie Ini dua-duanya yang favorit saya Kebetulan Dan Orang Iran Kalau sebelum di kantor Dipake jazz Ngantri Ngantri Roti ini Bakery ini Ngambil Beli satu Satu lembar Dilipet Dibawa Oh gitu Nanti dibuat sarapan di kantor Sambil minum teh Oh gitu Nah ini kan Antrian-antrian kayak gini kan Buat fotografi itu Lenskrip cakep nih Iya Apa Toko-toko-toko-toko belum ada buka Kecuali dari beli buka Kemudian Antrian orang Dengan berbagai macam raga Mau pakai perempuan Atau laki-laki Lenskrip Beli Roti 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 sana Dan panjang tuh Panjang Bahkan ada yang setinggi 150 meter Eh 150 meter ya 150 cm Yang lipet dua Terus sengeng Dia di Sama bantu Terus kalau Barbarin itu mungkin ada pengaruh Turki Arja Bajan Itu Ambil agak lebih tebal Itu Diketekin Satu biji diketekin dibawah Kayak tokat komando gitu Itu keren banget Lepas di pagi Dan ngantri Pasti ngantri Nah itu kayak gitu Itu yang Ikonik gitu Tapi Mungkin Informasinya gak semua orang tahu Iya Saya aja nyesel Enggak foto Karena begitu saya disana Udah kayak biasa aja Ah dari baru-baru Buat besok Sore beli buat besok Dia cuma masak dua kali Pagi Pagi sama sore Biasanya mereka masak Kalau siang ada yang buka ada yang enggak Itu yang masaknya di pungku batu itu ya? Pungku batu Jadi kayak oven Pizza Pizza oven gitu Kayak oven pizza dari batu gitu Iya Dia sorok di dalam Iya keren Itu Itu Saya pernah lihat juga itu di Mana? Di Georgia Sama Kayak ini Iya Satu kultur ya Satu kultur Satu influence lah Ini kan lebih ke influence Tapi itu satu singer yang sangat menarik lah untuk fotografer buat nongkrongin pagi-pagi sampai sarapan gitu Iya Betul Atau ada lagi Di satu taman Saya lihat Ehm Orang itu mencatur Bapak-bapak itu mencatur di satu taman Konjok taman itu mencatur Walaupun catur yang ditemukan sering tapi pemain-pemain catur iran tuh kayaknya cukup Cukup banyak ini ya Apa? Grandmaster Grandmaster Itu ya rekomendasi-rekomendasi yang gue dilihat ya Kalau fotografer mau kesana Menarik-menarik Jangan pada saat apa? Dan saat tahun baru mereka ya udah Trouted ya Trouted Dan harusnya gak hati-hati kalau bawa ini Bawa kamera kakak Agak challenging kanak-kadang Nah itu juga yang kita denger mas, kalau disana itu banyak itunya lah, itu gimana sebenernya? Kalau saya pribadi sih kalau bawa yang super pro banget ya mungkin saya gak pernah bawa yang super pro makanya saya bawa yang banyak yang kecil Tapi pernah saya dalam satu bahasa bahwa yang lebih mungkin saya uji extend itu seapa ya bukan pocket juga di atas pocket antara DSLR sama pocket Minervoso ya Itu karena ada mikrofon dan segalanya sempat bencegahan Tapi itu udah cukup kecil loh itu, gak lo mata gitu Tapi kalau punya kita tournya, kalau tournya ke tempat turisti mungkin gak ada isu Tapi kalau buat street itu memang jahatnya mencolok lah Gak terlalu nyaman kali mereka Gitu, bayang Nah, udah berapa foto apa aja mas Bas? Kalau saya lihat di sosial media mas Bas kan banyak ini yang sekarang AI approach gitu Ya itu sebenernya lebih karena akhir-akhir ini jalan sempat jalan-jalan Oh, jadi terlambiaskan lewat ini ya? Kekangenannya terhadap tempat-tempat yang agak eksotis itu dilambiaskan lewat PA ya Kayaknya kita mau segi lagi Kayaknya kita mau segi lagi Iya betul Ini kayak gini nih Bas Ini tempatnya menarik loh nih Ini kayak tapak meja nih Kayak dagang karpet gue Tapestry Tapestry Tapi sangat tipikal Aku gak tau ya Dulu ibu saya pernah punya hampir mirip kayak gini Nah, aku saya pernah baca referensi Ini namanya Therme Saya pernah baca satu referensi Kaitannya sama Marco Polo Marco Polo, Therme Dan satu kota di Iran namanya Yash Yash itu antara Segitian Isfahan, Kashan, sama Yash itu biasanya di triangle Perdagangan kayaknya rute perdagangan ini Ini kayak Marco Polo sampai nyari ini gitu Asal sebagai Warnanya macam-macam Iya, iya Karena emang kelewatan ya dia ini Apa namanya Kelewatan jalisita Silk Road Iya Benar Jadi influence-nya itu kelihatan Dari Asia ujung ke ujung Ada influence-nya masuk sini semua Iya, bahkan keramik-keramiknya itu ada influence Mongol China ya Oh gitu Iya Ada Jadi ada beberapa Relief keramik itu dari museum itu kayak Relief Kok mukanya kayak Chinese gitu ya Temu-moholnya Bahkan Ada satu lagi yang mengatakan itu Rosewater Bunga Mawar Iya, iya Saya dibawa sama teman saya Ini kebetulan Sentrumnya dikasar Sampai saya bingung Ini Ngapain Lagi gue dibawa ke tempat Rosewater ya Jadi kayak Perkebunan Mawar Terus Di Apa ya Direndam Mawar ini Nah aromanya ini Jambil Oh Bahkan dia pernah mau datang ke Indonesia Dia bilang Eh, lu mau dibawain Ini gak Apa namanya Rosewater gak Enggak Agak serup gak Tumpanya Agak serup Kayak lagi mau jarak Iya Enggak Tapi ternyata Rosewater ini pakai Buat adonan makanan Adonan minuman Itu sebagai campuran-campuran Jadi bunga-bunga itu sangat Oh ya Satu lagi nih Bicara bunga Bicara tulip Tulip Asalnya dari mana? Belaga Wah Tentu saja dari Dari Sentral Asia Oh iya? Iya Nama asli itu lalai Oh Lalai itu ada tulip Aku gak tau gimana dia traveling ke barat ya Iya Jadi Sentral Asia Azerbaijan Iran Persia Terus ke Turki Ke Belanda Itu ada satu perkembunan tulip Itu ada satu perkembunan tulip Yang cuman beberapa hari yang lantas musim semi itu Tendu Gak jauh dari Teheran Namanya Laleso Tapi dia semerba atau ini nya itu hanya beberapa hari dalam Beberapa hari dalam satu tahun Oh Jadi mirip lah sama si tulip di Belanda ya Di Belanda ya Dia agak naik ke penggunungan gitu agak keluar kota Tapi gak jauh kok dari kota Teheran itu cuma satu-satu jam kan ya Terusnya berkesananya juga itu juga spot yang menarik Buat kalau mau datang ketemu dan interaksi sama orang ya Ada sejarah-sejarahnya lah mas Iya 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 kebayang-kebayang mas Mungkin dia sudah banyak dilewati pendatang-pendatang yang terus bawa itu kemana-mana-mana Benar-benar Bahkan aku pernah nonton cak bukeh Itu jadi ingredient di salah satu makanan dia Oh gitu Padahal cak bukeh kan ya Spices kan Asia Iya Iya Baru tadi malam saya ngomong Kita ngomong sama Bu Janet Itu ada tentang Spices Jumne ya Sama dari Javanara ya juga Itu ngomongin tentang Saya hadir makanya ngomong Itu ngomongin Spices Masalah di bandar Spices di Ada local wisdomnya juga Bagaimana tanaman itu ditransaksikan itu Ada Nah si Aku juga kaget Oh ada makanan dirang ada ini ya Ada clothnya ya Ada clothnya ya Ada clothnya ya Dan mereka menyebutnya juga kismis Kismis Nah kismis ini sangat mudah didapet di toko-toko Jadi mereka yang di pojokan itu yang perlu diperhatikan adalah tukang roti tadi Tukang roti tadi Tukang roti Ada bilima yang dibikin Bikin kayak dodol Iya Gak jadi bikin kayak dodol Dan mereka ada Namanya Ini apa namanya Kacang kedele Eh bukan kacang kedele Kacang apa Dan jambu Mente Mente Oh Really Menarik Kacangnya sebagai campuran mixing di sini Padahal mereka gak punya Iya Dan kacang kedele Dan kacang kedele kan Spesifik ya Spesifik Kalo pas toko kaca pasti akan Ya apa nih Mungkin kan ada kacang kedele Dan orang kera juga saya dengar Percaya sama namanya ngolnat Bagus buat ibu hamil gitu Karena untuk pertumbuhan otak dari si bayi Kan bentuknya kayak otak gitu Kalau dibuka kan ngolnat kayak otak gitu Iya 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 Gitu Itu ya hal-hal yang perlu di Kayaknya sih perlu di Diat Mas Bas Biasanya kalo jalan gitu Lebih suka ikut tour Atau mau menjalan FIT sendiri Sebenernya lebih suka sendiri Kadang-kadang kalo baru pertama kali Atau apa mungkin Ikut tour Yang agak spesial ya Tur Misalnya memang tour fotografi Atau apa itu mungkin Bisa Tapi kalo misalnya Kalo kita emang suka terhadap suatu tempat Itu pengennya ya 2 kali 3 kali 4 kali Kita spesifik di mana yang kita sukanya gitu Mutik disitu ya Betul Pasti dapet spot-spot bagus ya Mungkin kalo saya tinggal disana jadi kayak Udah biasa Makan ngeliat tadi yang Keterme itu Gak menari Makan saya gak punya itu Mas Yang punya rumah 36A Yang punya Kalau saya gak punya Makan karpet aja kayak ada Ya biasa banget Iya Padahal emang disana Sumbernya karpet Sumbernya karpet Sumbernya karpet Makan saya bertanya Sumber question yang curious ya Indonesia ini kan harusnya gak karpet ya Iya Karena debu dan segala karpet Iya Dan tropical kan Tapi kenapa kita pakai karpet Jangan-jangan ini ada influence-nya Ini kan kembali lagi Curiosity ini jadi kebangun gitu Ini apa ya Tapi memang Ini kan ya Mas ya Kalau kita denger-dengar dari sejarah kan Pedagan-pedagan Persia itu kan memang Legenda gitu Mereka sampai dimana-mana Iya Apa juga didagangin sama dia Betul Apa juga didagangin Betul Sama sama kita Kita juga didagang kan Indonesia juga didagangin Iya Tuker duitnya juga didagangin kok Iya Semangatnya dagang Semangatnya dagang Oke Nah Mas Bas selama perjalanan Selama ini ya Pernah punya kesulitan Biasanya kesulitannya apa sih Kalau jalan ini Jalan buat Foto Ataupun Challenge-nya biasanya apa Iya Yang utama sih biasanya Kalau kita pikir ekspektasi Akan dapat sesuatu Tapi ternyata Kita Salah timing Atau salah tempat Atau Tidak mendapat informasi yang cocok Sehingga Yang didapet itu Kurang gitu Oke Ya itu Salah satu dinamika Traveling sih Tapi kalau Itu bisa Kita bisa dapat Lebih banyak informasi Sebelum terangkat kan Lebih ini Sebelumnya Sebelumnya pernah kekiran Tidak Kekiran Selalu Oh ya Sebelum ketemu baca buku saya Iya betul Oh ya Iran itu selalu Selalu jadi misteri yang Menarik Banyak Banyak Situs-situs kuno Dan tidak Hanya Ini kan Disana juga ada situs-situs romawi Situs segala macem gitu Terus Ya juga bagian dari Jalur Sutra Sehingga pasti Ada dinamika itunya juga Selalu Selalu Kita Kita Iran itu kepikiran Pasti cantik Pasti bagus Pasti banyak yang bisa diulik Cuma Dalamnya itu Kayak gimana Gitu Kekhawatirannya Kalau ditawarkan hidup Misalnya selalu Dalamnya kayak gimana sih Dalamnya Nah Kekhawatiran apa yang Mas Bas Alam Palsaat Iran berarti kan sudah pernah Jadi bucket list kan Betul Tapi Kekhawatiran apa Terbesar Yang menghalangi Misalnya Selain Selain Ya Sama dengan Uang Ada Waktu Ada Apa yang Berirutamanya Ini Kalau saya pribadi Ya mungkin Salah satu yang Sedikit jadi bahan pemikiran itu Stigma Aman gak sih Misalnya Kita Ini gak sih apa Terlalu ketat gak Atau apa Atau Jangan-jangan Nanti kita gak bisa gerak sama sekali Dan sebagainya Kalau dari saya pribadi itu Oke Oke Jadi Itu yang Sebenarnya worth it gak Akhirnya Kemudian Habis itu Jadi worth it Atau enggak ya Betul Hanya setelah denger beberapa temen yang udah pernah kesana dan sebagainya sih ya Apa Keinginan itu tambah Tambah timbul Tambah Kayak pengen gitu Ya iya Kayaknya gak apa-apa Baik-baik aja Cantik-cantik aja Foto Kemarin saya baru lihat juga tuh Satu footage-nya Mbak Rey Ada mas Arwen Rambe ya Ya mas Arwen Rambe Ya mas Arwen Rambe Udah pernah kesana ternyata ya Ya iya 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 Berarti kan Ya buat fotografi ini adalah A must visit country kali ya Atau top list banget Betul 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 Apalagi sekarang Setelah International Travel Bukan sekarang udah Sangat mudah Daripada beberapa 10-20 tahun yang lalu Ya iya iya Kalau dulu mungkin Baget Blitznya itu masih berhenti di Kalau kita bicara Daerah Asia umumnya ya Ya China Atau Turki Atau apa Tapi sekarang setelah Makin Ini Makin gampang Kita jadi makin ngulik gitu Ya iya iya Udah Iran Benar-benar Saya aja waktu itu punya cita-cita Wah Saya di Tengah ini ya Saya pengen ke Old Stand countries Ya iya iya Betul Stand countries kan mulai Uzbekistan Kazakhstan 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 Afghanistan Ya kan Old Stand Pakistan Ya iya iya Kemarin itu udah close to the border Ke Afghanistan Masih tutup border Ya Hehehe Waktu belum ada taliban Belum take over Tapi kemarin saya baca lagi gini Ada satu Pasangan Keluarga Indonesia Yang road trip ke Afghanistan Pake Ini Namanya Akun Instagram itu Journey of Wonder Kalau gak salah Itu Ngelewatin Entry Afghanistan Dengan mobil Pajero Dakar Itu kan lebih gila lagi Maksudnya Iya 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 Kalau saya road trip international Masih belum berani Iya Maksudnya yang diurus banyak kan soalnya Cuman diri ya Iya betul Oke 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 Menarik sih itu Apa itu namanya Pengalamannya pasti banyak Tapi balik lagi Pengalaman itu Kalau gak di share kan Jadinya ya Ya Jadi Untuk diri sendiri gitu Makanya Kita Terima kasih banget Mas Yanni udah Bersusah payah untuk Nge share jadi suatu buku itu Kita jadi gampang gitu Gak susah-susah payah banget sih Gak susah-susah payah banget sih Gak susah-susah payah banget sih Gak susah-susah payah lagi nyuruh orangnya Nih Ini ada buku Kodafisteran Mau baca gak? Baca gak? Itu lebih susah lagi Tapi kalau menulisnya sih Gak ada proses yang rumit ya Gak ada proses rumit Desainnya juga ada yang rumit Proses percetakannya juga lancar Lebih kepada Apa namanya Eh Ini udah ada referensinya Kamu mau baca gak? Gitu Itu yang lebih challenging Iya Kayak berenang di Air yang Gak ada orang yang gitu lho Iya Iya Tapi saya surpres mas Ini setelah Tahun-tahun makin kesini Ada bahkan Saya surpres ketemu Mbak Ray Karena dia berani untuk bikin Trip ini kesana Dan ada beberapa lagi Saya pernah ketemu Yang surpres saya adalah Travel Agent Mayor Itu udah ada yang bikin trip versi ya Trip versi ya Trip versi ya Trip versi ya Jadi ini sudah mulai dilirik menjadi trip yang Apa Dipertimbangkan Walaupun Belum banyak yang Berani Lebih keberani Walaupun sebenarnya Ya berani aja dulu Karena disana gak ada apa-apa Iya Iya Padahal Kemarin setelah baca Mas Yeni juga Kita sempat Lihat-lihat Prosting-prosting berapa Ini ternyata Sebenarnya Turisme itu juga Udah lumayan maju ya disana Cuma memang Eee Lebih banyak Dari negara-negara tertentu Yang memang Banyak mungkin Bungan dagang Bungan apa gitu Yang banyak yang saya lihat itu China China Orang Jerman Australia itu cukup adalah Pihak yang cukup Orang Australia cukup banyak yang Pengen kesana Tapi dengar saya nulis ini Dengar saya pernah tinggal disana Itu jadi bahan cerita yang menarik Kalo ketemu orang Wah Iran Jadi bahan cerita Oh Iran Tapi kalo saya Terhasil dengan Eh Singapore Ya kayak Binder Oh New York Biasa Tapi begitu Talking about Iran Is a Something You think Betul Sementara seharusnya Orang kita itu Seharusnya cukup Cocok disana ya Makanannya Makanan Gak terlalu campur beda Masih savory juga Iya Walaupun tidak terlalu Berbungu ya Saya berasih Bungunya agak strong Tidak strong Sama Mungkin Kecenderungan Makanannya itu Itu saja Valertinya tidak Sebanyak kita ya Kalau kita Sabau Merauke Kan karantinya Naik turun ini Spicesnya Memang the Spices island Gitu ya Dan Kalau kelamaan Mungkin Ya harus bertahan aja Makanan tipe yang sama Gitu Sama daging Jadi jarang banget yang Pure Anda pesen Untuk rasanya Mas kira-kira Kalau buat saya sih Gak ada isu Tapi buat certain orang kan Sudah sugesti ya Sugesti Premus lah Apalah Gitu loh Lestero Dimana orang sana Orang sana sehat-sehat Atau gimana Mas kan sering gini Kalau Cari referensi lagi Yang Lemak paling tinggi Itu apa sebenarnya Bukan kambing Mas Kambing itu paling rendah Sebenarnya Lo gitu Iya Dibandingkan sapi Kambing paling rendah Dibandingkan ayam Kambing paling rendah Jadi kenapa kita makan sapi Itu kan jadi membuat saya lagi berpikir lagi Kenapa kita gak tenang kambing aja Ya masalahnya Masalah Masalah Pengolahan ya Pengolahan aja Tapi Harusnya sih Gak ada isu Makan kebap Makan kebap Makan kebap Yang hal yang Makanya Saya jadi harus travel Harus travel Harus saya tulis Jadi saya riset mas Makin saya riset Makin saya banyak yang gak tau sebenarnya Iya Mereka kolesterol Minyak goreng Konsumsi Makan banyak yang digoreng Beberapa Terus Susu Yogurt Teh Kambing Jadi kami gak Bukan begat orang Kebiasaan Mungkin banyak jalan kaki Ya Gak 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 Juga sih sebenarnya Oh Ini mungkin faktor ini ya Less sugar aja sih Less sugar Less sugar Less sugar Karena Sekolah saya bayat tuh FDI nya cukup gini Cukup Apa Cukup Control Dan gak ada kaki lima Gak ada kaki lima Jadi jangan harap ada Makanan kaki lima ya Misalnya Ya semua udah di Kalau mau buka restoran Ya harus Yang kontrol oleh Kaya BP POM nya Kaya BP POM nya Atau FDI nya Kesehatan bagus ya Kesehatan bagus ya Kesehatan bagus Sofar ya Sofar bagus Terus Yang gila sih Waktu imunisasi anak saya Murah banget Sebagai komparasi Bisnis 1,5 juta Kalau di rumah sakit Di sana total sama dokternya Cuma 80 ribu Dan pos yang dunia mereka Kebetulan anak saya langsung di sana mas Oh gitu Dan pos yang dunia itu Memang pos yang dunia Kalau sama pemerintah Memang ada gedungnya Kalau kita habis lahiran Nanti minggu depan Mesti ke sana Buat mimbang Buat Buat kontrol Bukan pos yang dunia Tapi ada satu sama asa Saya ke UGD malem-malem gitu ya Yang dilakukan Tindakan pertama adalah Administrasi pasti Dua langsung Infus Cus Pokoknya standarnya infus Saya bingung Kalau masalah ini Biasanya saya gak di infus Tapi kalau di sana Standarnya seperti itu Kayaknya standarnya di infus Kalau gak di infus Oh ya kalau Kita mungkin sebagai Pelancong itu Kalau di sana komunikasi gimana mas Parsi ya Oh pakai bahasa Parsi Beli aja Apa namanya Beli simcard Di airport ada Namanya Apa ya For 4,5G Itu Apa yang muncul itu MTN Saya bingung itu MTN Pastikan harus Ini ya Install VPN ya mas Kalau gak ada VPN Agak Berantakan hidup kita VPN Di sana Yaudah Google Translate Ya bisa lah Walaupun mungkin Sempurna Ya Model gas lah Maksud kita Maksud kita Maksud kita Gapain Gitu Survive lah Mereka kan ada Aplikasi buat jalan-jalan Kayak mobile online Atau Mojek online itu ada Kalau sana Mojek gak banyak ya Mobil ya Bingin soalnya Kalau saya menarik kalau gitu Kalau bisa Motor Motor itu Pasti pakai wind shield depannya Oh gitu Ada wind shieldnya Terus ada Tunggung lininya mas Ada atapnya Buat si driver Dan kalau musim dingin Salung tangannya itu Ditempel di Stun Oh gitu Jadi tangannya yang masuk ke salung tangan Tangan yang masuk ke salung tangan Bukan kita salung tangan Begitu Salung tangannya ditempel di situ Nah itu hal-hal yang Pasti perhatikan ya Kalau agak dingin Salung tangan ditempel Iya 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 Jadi kalau ikliran Udah tau ya Apa yang mau dipot Dipoto ya Sudah ada bayangan Sudah lebih Lebih top minute Lebih top minute Oke mas Nih Saya mau dijemput Ini kisah saya Kayaknya Iya Jadi Terima kasih banyak Wobrol-wobrol hari ini Terima kasih juga Sudah membaca bukunya Mengulasnya Mengendorsenya juga Gitu ya Kita tidak akan Henti-henti mengendorsenya mas Ini soalnya Harus baca Asyik Asyik Sampai belum selesai makanya Atau jahat-jahat diulang Iya Bagian yang penting diulang-ulang Biar rapah Jadi kalau saya udah tau Iya Oke Oke Terima kasih mas 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 Kita bisa Ketemu lagi di Rumah 36A Tempat ngobrol paling asyik Di Jakarta Selatan Yang bunyinya Anak jaksa Iya Terus Anak jaksanya Kadang-kadang Kadang juga ya Iya Kalau kak ya Kita enjoy aja Kita enjoy aja Kita enjoy aja Iya Oke Siap Terima kasih mas Iya Sama-sama 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 Sama-sama